Setelah disebukan dengan pemilu calon gebernur dan wakil gubernur Jambi, kini pemerintah Kabupaten Tebo akan menggelar pemilihan kepala desa serentak untuk 30 desa. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo, Abdul Malik menjelaskan, untuk tahapan pemilihan kepala desa serentak tengah memasuki tahapan penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon. Mulai tanggal 11 sampai dengan 12 Desember 2020, kemudian dilanjutkan dengan tahapan kampanye pada tanggal 13 hingga 15 Desember 2020. Sedangkan masa tenang berlangsung dari tanggal 16 hingga 18 Desember 2020. Abdul Malik menjelaskan saat ini logistik Pilkades sudah siap didistribusikan ke masing-masing desa, guna mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19. Pilkades dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti pada Pilkades 9 Desember lalu. Kita sudah menyampaikan surat dulu waktu pelaksanaan Pilkades ini berkoordinasi dengan Pilkades ini. Jadi untuk tahapan pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan sudah kita sampaikan, sudah kita dekoordinasikan dengan Pilkades ini. Abdul Malik mengajak masyarakat desa untuk sukseskan Pilkades dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Inti ZAM, TVRI Jambi melamporkan. Terima kasih telah menonton!